Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yohalegosualaikum back again to my youtube channel Wigiji Alright guys ya di video kali ini gue mau share ke kalian Gimana caranya menghindari atau menyelesaikan mecha dari naga Desert Dragon yang terbang ini guys ya Oke disini akan gue kasih penjelasan ke kalian sedetail mungkin Sampai kalian ngerti biar gak ada yang mati di party kanan lagi oke So let's go guys Alright guys jadi sebelum kita ke pembahasan gue pengen coba ingetin dulu ke kalian ya Bahwa setting minimap kalian itu usahakan sampai kecil gini ya guys Ya keliatan kalau di minimapnya itu keliatan kecil gitu ya Jadi biar keliatan naganya itu terbang dari arah jam berapa guys Karena kita akan menerapkan metode jam guys ya Jadi ini lebih gampang dipahamin ya Karena nanti kalau naganya perangkat dari jam berapa Safe zone kalian ini ada di jam berapa begitu ya Nah ini kan naganya terbang nih teman-teman Kelihatan dari arah sekitar jam 5 ya Nah ini kalau kalian lihat disitu naganya itu ya titik merahnya itu berputar guys Berputar 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 sampai di titik jam tertentu Dia akan berhenti dan mulai masuk naganya Apakah naganya selalu masuk dari jam yang sama Dimana safe zone kita biar aman dari serudukan naga Yuk kita bahas guys let's go Alright guys disini gue akan jelasin ya Naga itu titik-titik terbang dan titik terjunnya itu beda Jadi misalkan nih sekarang dia berangkat dari arah jam setengah 4 Nanti dia akan masuk itu kira-kira dari arah jam setengah 3 atau enggak jam 2 teman-teman Jadi dia akan selalu mundur 1 jam atau 1 jam setengah ke belakang Jadi kalian harus hati-hati dan waspada Kalian harus cari posisi amannya Berarti amannya itu ada di jam berapa coba Amannya itu ya berarti dari titik dia terbang tadi guys Itu yang titik paling aman ya Nah tuh ya Dia akan terbang seperti itu masuk Seperti itu guys ya Nih misalkan kita ulangin lagi ya Dia arah jam setengah 4 Dan dia akan selalu-selalu muter itu berlawanan arah jarum jam guys Naganya itu enggak ada itu Hitungan naganya muter cepat ataupun naga muter lamat enggak ada Dia akan balik selalu 1 jam 1 jam atau 1 jam setengah ya Ya hitungannya itu kan dari arah jam 2 lewatan gitu ya Dia akan masuk situ guys Berarti area amannya itu ada jam 4, 5, 6 Atau enggak jam 11, 10 Jam 10, 11, 12, 12 Atau jangan jam 1 Tapi yang paling aman itu jam 10, 11, 12 Dan yang tadi area amannya jam 4, 5, 6 Nah sekarang kita Naganya berangkat dari jam setengah 12 nih Arah dekat-dekat jam 12 ya Dia akan masuk lewat mana Dia pasti akan masuk lewat 1 jam sebelum ya Tuh Dari arah dekat-dekat jam 11 ataupun setengah 11 teman-teman Ya Kita ulangin lagi ya Dia berangkat dari arah jam hampir jam 12 ya Dia akan berangkat Berarti kita safe zone nya itu adalah Di antara jam 7, jam 8 Ataupun jam 2 Atau jam pun jam 3 Ya Dia akan masuk disini Ya Set Masuk Ya Nah itu safe zone kalian yang daerah hijau itu guys ya Area kuning yang di samping garis merah itu area berhaya Ya Jangan terlalu dekat ke tengah Maka karena nanti akan kena guys Kita ada contoh lagi nih guys Ya berangkat naganya dari jam Arah jam setengah 10an nih Ya anak kuningnya dari jam setengah 10 Oke Dia akan selalu muter Melawan arah jarum jam Oke ya Naga muter cepat Naga muter lambat Nggak masalah Yang penting dia balik itu adalah Satu jam ya Dari Satu jam kurang ya Dari keberangkatan dia tadi Oke Kita ulangin Bangkat dari setengah 10 Dia berarti akan masuk lagi antara jam setengah 9 Atau enggak jam 8 Ya Dari arah jarum jam jam 8 Let's see Go Bener ya Masuk daerah-erah jam 8 Set Masuk Nah Tuh safe zone kalian ada di daerah hijau gitu Ya make sure guys Kalian harus tau Tempat amannya kalian guys Alright Oke disini kita ambil contoh apa Dari cuplikan live stream gue kemarin ya Nah ini kita naganya langsung berangkat nih Set Dari arah jam segitu ya Kalian dekat tadi udah pelajar tuh Ya udah belajarin Nah kira-kira safe zone kalian dimana coba Ya Safe zone dimana Anyway ini gue Tidak menggunakan cara jam-jam itu ya Gue disini Hanya berjalan seperti biasa ya Jangan ngedess Saran itu Dari gue Jangan ngedess guys Hindarin meteor-meteor yang berjalan itu Hanya dengan jalan Seperti biasa aja Jalan seperti biasa Jangan ada ngedess Ngedess oke Santai aja Gak usah tegang ya Kalian bisa lihat Ikutin Apa Area Naganya Atau kalian bisa lihat titik merahnya Kelilingnya dari mana ya Kalian sudah paham ya Misalnya harusnya kalau Jamnya tadi kalian udah pelajarin dengan baik-baik Kalian gak usah Perlu Apa Mikir-mikir banyak juga ya Jadi kalau misalkan Oh dia berangkat dari jam segini Berarti Gue langsung mengarah ke jam segini aja Boleh seperti itu Tapi at least Gue pengen kalian tau Gue pengen kalian belajar Kenapa sih kalian harus ke jam segitu Begitu loh Jadi kalian harus tau alasan Kenapa kalian melakukan sesuatu Jadi tidak hanya berpatokan Oh jam segini Gue sini Tapi tanpa tau alasannya Gak gitu ya guys ya Jadi gue harap dengan video ini Kalian udah mulai mengerti Ya mekanisme dari Desert Dragon Ya Jadi kalau Naganya sudah termasuk seperti itu tadi Kalian udah gak bingung lagi Alright guys Sebelum gue tutup video Gue mau thank you dulu Untuk video Run Dragonessnya Dari Pancakeko Dan Riva Abyss Ya Kalian bisa langsung subscribe Ke Deliberate Channel Dan Riva Abyss Channel So thank you banget Sekali lagi Buat teman-teman semua yang udah nonton Jangan lupa untuk like Subscribe dan sharenya Sampai jumpa Di video Dragoness selanjutnya See you guys In the next video Bye bye Sampai jumpa